Intro Berawal dari panggung modeling di Bali, Maxim Butier kini bisa menikmati hasil kerja kerasnya di dunia acting. Dari uang hasil keringatnya sendiri, Maxim sudah mampu membeli satu unit mobil sedan yang sejak 2 tahun lalu selalu menemani dia ke lokasi syuting. Selain sebagai tempat menyimpan perlengkapan syuting, mobil ini menjadi tempat nongkrong Maxim bersama rekan-rekan artis saat sedang break syuting. Mobil aku yang sementara, kalau di Jakarta kan harus mobil yang kecil-kecil, gak apa-apa yang gede-gede. Nah kan, selain nongkrong, nah ini ada baby. Halo baby! Halo! Ini ada si bad girl di sebelahnya. Bad boy? Si Robin. Dan Raquel. Kalian ngapain sih duduk di mobil aku? Eh, lupa. Nah, kan? Itu dah. Kalau aku syuting, kalau aku tinggalin mobil, mereka yang masuk ke mobil aku. Tapi diberi rancong keluar, gue ngapain gue? Gak ada teman. Misalnya, siap gak lo jadi? Ini kalau aku di mobil ya? Bongkar aja, bongkar aja mobil yang Maxim. Tidak ada apa-apaan. Cuma ada baju-baju aja. Cuma ada baju. Ada skenario. Ini skenario apa ini? Ini FTV yang... Yang waktu itu aku syuting. Itu ada... Bunika... Bunika... Apa? Stitch. Pantannya Stitch. Iya, serius, pantannya Stitch. Ya, aku biasanya kalau di mobil itu maunya tidur. Jadi aku beli... Aku beli ini di Hong Kong. Pas aku lagi syuting, remember when? Di situ ada jazz. Ini jazz aku. Kemarin aku pakai... Ini cuma jazz sih. Hah? Ini kesini ya? Iya. Duk siin kondangan kemarin. Di bagasi belakang mobil tampak seperti gudang kecil di mana Maxim meletakkan banyak barang. Mulai dari ember, alat pun cuci mobil, hingga CD musik favoritnya. Ember. Embernya lah untuk cuci-cuci. Ada sponge. Hah? Jadi begini, pas aku beli mobilnya, aku kayak, oh aku harus setiap hari cuci mobilnya. Jadi aku beli banyak-banyak kayak produk-produk untuk cuci mobil gitu. Eh, nggak pernah dipakai. Nggak pernah dipakai. Nggak pernah dipakai. Eh, ada tas aku gitu ya. Beletak aja kayak? Iya, aku baru rapihin hari ini nih. Lagi sibuk banget sih aku syutingnya. Jadi kemarin sebelum syuting ini, aku syuting... Syuting FTV dan setelah syuting FTV aku promo kan. Promo untuk Beauty and the Best sama Dilara Masuk. Dan itu sebulan setengah tuh. Itu non stop. Terus hujan. Hujan. Nggak hujan. Jadi aku kayak, aduh mau cuci. Dilema juga sih kalau mau cuci sekarang, hujan lagi. Jadi aku nggak cuci. Jadi aku nggak cuci. Oh ini aku DVD-DVD. Ini DVD-DVD musik-musik yang aku cari sebenernya sih. Ini DVD-DVD musik-musik yang aku cari sebenernya sih. Oh di sini ternyata. Oh ya ampun. Frank Sinatra. Wow. Pokoknya kayak gitu. Iya. Incubus. Coldplay. Hey. What's up? Oh ada One Direction. You. Siapa itu? Kosoan. Ketauan. Ketauan lo. Oh gue ingat. Gue ingat. Ini. Ini jadi gini. Waktu itu Wijaya. Wijaya lagi jalan-jalan sama gue. Dia maunya belinya One Direction. Oh lu jangan. Nggak mau bicara. Gue nggak tau ini kayaknya dari supir gue deh. Supir gue dulu. Apa? Itu bukan Alibi. Alibi apa itu? Alibi maksudnya? Nggak tau ya. Regi. Lihat dong. Aku ya. Regi Gas Machine. Muse. Coldplay. Terus One Direction. Seriusly? Nah man. Itu bukan gue. Muse. Muse. Lu ngomong supir-supir lu. Mana supir lu? Supir gue cabut. Dia habis patah hati ditinggal sama supirnya katanya. Iya. Ditinggalin sama supir gue. Muse. Aku punya banyak Muse. Muse lagi. Muse. Ini waktu itu aku lagi dikasih nyat untuk promo. Promo apa ini? Promo dari Indus. Apa? Label. Dari label. Jadi mereka kasih aku demo CD mereka. So ya. Aku punya beberapa musik. Aku baru mencari ini sebenarnya. Aku kira ini hilang semuanya. Nice. Kamu membantu aku mencari beberapa CD saya. Masih dari bagasi belakang mobil Maksim. Ada satu tas berisi baju-baju cadangan Maksim untuk keperluan syuting. Yang digeletakan begitu saja. Tapi semua terbungkus rapi. Soalnya pria satu ini terbilang paling anti berantakan. Tas ini ada isinya isi baju-baju kayaknya. Ini aku pegangin. Baju-baju syuting. Cuma baju-baju aja sih. Ini kalau ini. Backup aku. Jadi aku kadang-kadang taruh. Ada beberapa yang di ruang kostum. Terus ini kalau kayak. Kalau kayak lagi. Oh ada baju lagi nggak? Ya ini ada beberapa baju di sini. Yang aku beli di. Di. Di pasar-pasar gitu. Panas ya? Gue juga yang panas di sini. Ya gitu. Itu ya. Mobil kecil tapi ada banyak barangnya sebenarnya. Soalnya kan mobilnya juga kecil. Dan aku memang dari dulu nggak pernah. Jadi. Aku yang penting dalam. Dalam mobil itu nggak. Nggak berantakan aja. Aku nggak suka berantakan. Di rumah pun. Aku kalau kayak udah mulai berantakan. Aku pasti rapiin juga. So terima kasih pemirsa hotshot. Sudah mengikutin kegiatan aku hari ini. Dan juga dengerin cerita-cerita aku. Have a nice day. Pemeran Chandra Kirana di sinetron Chandra Kirana, Tisa Biani, punya cara khusus menyingkirkan rasa penat dan jenuh saat berada di lokasi syuting. Saat tengah break syuting, Tisa Biani biasanya mengisi dengan bermain gitar. Gitar kesayangannya ini kadang dibawanya ke lokasi syuting. Tessa tampak pandai memetik gitar sambil mendendangkan lagu-lagu kesukaannya. Suaranya cukup menghanyutkan dan menghiburkan rekan dan para kru di lokasi syuting. Ini gede sih gitarnya. Ini kita tahu. Gitar aku. Baru bu. Nah lagu apa ya? Lagu anak-anak aja kali ya? Aduh. Naik-naik ke puncak gunung. Gapapa. Aduh. Jangan ada suaranya jelek. Tidak tahu mikir dulu ya. Tidak tahu mikir dulu ya. Dan aku rasa harus menunggu lama Kata darimu Yang dinding pun tertawa Karena aku hanya cedih Dan memisuh Ingin ku maki diriku sendiri Yang tak berkutik di depanmu Ada yang lain Di senyummu Yang membuat lidahku Gugur tak bergelang Ada pelangi Di belah matamu Dan memaksa diri Tepulang aku sayang padamu Aku sayang padamu Aku sayang padamu Atu kan malu dicepokin Ini sih dikis aja mikroin juga buat kesemua yang kain gitu ya Engga sebenernya kalo menyanyi sih jarang aku Kalo main gitar sering Jadi kadang main gitar dong tanpa nyanyi Tissa Biani belajar bermain gitar sejak duduk di bangku kelas 6 sekolah dasar Ia belajar secara otodidak dari internet Tissa mengaku ingin masuk dapur rekaman Tapi sayang, hingga kini belum ada produser yang menawarinya Kalau main gitar dari umur? Namaste Namaste Ini gitar? Yang ngajarin sendiri Belajar sendiri dari kayak misalnya otodidak dari browsing-browsing Terus kalau ada orang yang jago, kita tanya-tanya Awalnya, kadolan tahun ya mah Awalnya kadolan tahun dari manajemen Karena aku suka kalau ada orang yang main gitar Namanya Kari, dibeliin sama Kari dari manajemen Terus abis itu Yaudah, lama-kelamaan suka Akhirnya kita bisa beli gitar lagi Beli kita sendiri Ini abis dari Madun Awalnya aku pakai gitar yang kecil Bukan, gitar yang kecil Jadi itu untuk belajar aja sih Nah, pas udah agak bisa Mulailah naik Pengen ya, pengen ya pasti Cuman ya gitu Lo mau ada produser yang menawarin Gak, ya pengen sih Cuman Ya masih banyak belajar aja sih Sampai sekarang ini masih pengen nge-cover-cover Tapi kalau misalnya ada kesempatan yang datang Nawarin aku untuk jadi penyanyi ya Mungkin aja Sikat aja Gendernya Slow suka Aku sayang Rock juga suka Slow rock Rock slow Aku sayang Aduh kan malu ditepokin Kabar memprihatinkan Pekan ini seolah mengguncang dunia hiburan Pasalnya Berbeda dari lagu bento yang populer dari masa ke masa Nanil yakin Sang pencipta lagu bento tersebut Justru dikabarkan hidup terlunta-lunta Nah, seperti apakah Iwan Faust Sang penyanyi lagu bento Menanggapi kondisi miris Nanil Sang pencipta lagu hitsnya tersebut Simak berita lengkapnya Yang akan kami rangkai dengan kabar menarik Dari Virus Arafik Usai Jodhariwara Berikut ini